Oke, kembali lagi kita berjumpa pada channel Anthony Suduru pada kali ini Dimana pada video kali ini Mungkin pada video-video sebelumnya Tentang cara memperbaiki kamera vivo Yang dimana kamera vivo ini sering bermasalah Pada kali ini saya akan coba untuk cara terbaru Dimana untuk memperbaiki vivo tersebut Perlu langkah-langkah sebagai berikut Kita langsung saja pada langkah awalnya Itu coba kita bersihkan dulu sampah-sampahnya Atau casenya pada aplikasi Yang dimana terdapat pada pengelolaan aplikasi Atau di menu manajemen aplikasi Kita buka pengaturannya Atau settingnya Baru kita cari yang namanya pengaturan lainnya Nah, setelah kita temukan pengaturan lainnya Baru kita klik pengelolaan aplikasi tadi Yang seperti saya bilang dari awal Nah, kita tunggu Oke Jadi setelah tampil semua beberapa aplikasinya Atau manajemen aplikasi Baru kita pilih yang namanya aplikasi kamera Oke, kita klik langsung aplikasi kamera Nah, setelah tampilan seperti ini Kita klik penyimpanannya Baru kita hapus casenya Atau sampahnya Bisa juga sekalian kita hapus datanya Nah, perlu juga kita ketahui Mungkin kadang banyak yang berpikir Kalau sudah kita hapus datanya ini Mungkin bisa terhapus foto-foto yang sudah tersimpan Tidak Nah Itu tidak terhapus dan tidak mempengaruhi Foto-foto yang sudah tersimpan di Memori kita Ini hanya untuk menghapus sampah-sampahnya saja Oke Setelah selesai Baru kita kembali Kita kembalikan saja langsung Lalu kita coba cek Yang dimana sistemnya Sistemnya apakah sudah ke versi terbaru Atau masih versi terlambat Oke, kita coba Pembaruan sistemnya Nah, seperti pada video ini Atau seperti pada aplikasi saya Sudah tampil di versi terbaru Karena sudah ke versi terbaru Maka kita kembalikan Kita melangkah lagi ke Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya adalah Kita buka aplikasi Aplikasi air managernya Oke Aplikasi air managernya Namun Kita lakukan pengiktimalan Untuk membersihkan sampah-sampah pada Aplikasi-aplikasi yang tersimpan Oke, kita tunggu Nah, setelah selesai Ini setelah selesai Kita bersihkan Kita selesakan Baru Langkah selanjutnya Adalah Kita coba cek kamera Di tes saja Kameranya Nah Karena punya saya sudah Sudah pulih Seperti biasanya kameranya Karena awalnya kamera saya memang sudah rusak Yang saya pulih Setelah saya melakukan Cara-cara yang tadi Dan Oke Setelah selesai pengiktimalannya Kita langsung kembalikan saja Baru kita coba cek Kalau sudah bisa Nah Seperti pada kamera saya ini Sudah Kembali Atau sudah pulih Seperti biasa Karena memang langkah-langkah ini Sebelumnya ini yang saya pakai juga Ya, puji Tuhan Ini mungkin masih rejeki Ya Bisa kembali seperti biasa lagi Nah Jika lo seandainya Tidak berhasil juga Seperti ini Pada langkah yang telah kita terfeksi ini Maka Lakukan yang namanya Eee Rebot ulang Atau matikan daya Langsung Selama 7 jam Dan lebih bagus Kalau kita matikan daya itu Selama 8 jam atau lebih Biar lebih Eee Maksimal Atau Lebih Eee Efektif Aktifitas Pekerjaan Yang telah kita lakukan Nah Mungkin pada video-video berikutnya Eee Atau video sebelumnya Eee Ada juga sebagian yang sudah berhasil Dan ada juga yang belum Dan bahkan ada yang Sudah pulih kameranya Namun kembali lagi Permasalahan yang sama Yang dimana kameranya Tidak bisa beralih Ya kamera lain rusak Namun kamera Tidak bisa beralih Nah Ini silahkan dulu Eee Teman-teman Mencoba Melakukan langkah-langkah Yang seperti saya Eee Terakhir tadi Karena Saya juga Mengalami hal sama Seperti yang saya Eee Ceritakan ini Namun Sampai saat ini Kamera saya Sudah pulih benar Dan Satuan lagi Eee Hpe itu Vivo Eee Ya Istilahnya Eee Pantengkali Kalau misalnya Jatuh Eee Kena air Apalagi Serem kena sinar matahari Maka Bisa mempengaruhi Kamera tersebut Eee Gak berfungsi Nah Itu dia Permasalahannya Jadi Sampai disini Misalnya dulu Eee Silahkan Eee Teman-teman coba Dan Langkah ini Bukan menjamin Dalam arti Eee Kameranya Bisa kembali Namun Ya Kalau masih rejeki Ya ini Umpaya kita untuk Jalan alternatifnya Kalau memang Masih bisa Ya Puji Tuhan Tapi Silahkan Dicoba dulu Jangan cepat menyerah Dan Sebelum kita Bawa ke Service HP Alangkah baiknya Kita lakukan Mulai Seperti ini Nah Sampai disitu Aja dulu Eee Jangan lupa Subscribe Dan klik Eee Tanda loncengnya Dan gak ketika Lalu pada video Video berikutnya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video